Tragedi ledakan dasyat yang meluluh lantahkan kawasan pesisir Beirut, Lebanon dan menewaskan 135 orang dan melukai ribuan orang menimbulkan rasa keprihatinan para santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Jember. Perasaan dukacita diungkapkan dalam bentuk doa bersama untuk para korban usai melaksanakan sholat wajib. Dukacita atas tragedi ledakan dasyat yang mengguncang pesisir pantai Beirut, Lebanon, diungkapkan pengasuh dan santri pondok pesantren Al-Qodiri, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Di masjid lingkungan pesantren, pengasuh dan para santri menggelar doa bersama usai menjalankan ibadah sholat wajib. Doa bersama ini tidak hanya dihususkan untuk korban tewas, namun juga untuk ribuan korban luka-luka tertimpa reruntungan bangunan yang luluh lantah akibat ledakan yang diduga berasal dari ledakan sekitar 2.750 ton ammonium. Berdasarkan informasi yang dimuat sejumlah media masa, sedikitnya 135 orang tewas dan 2.000 orang lebih luka-luka akibat ledakan dasyat yang terjadi pada selasa kemarin. Dengan saya, kita itu sebagai imat muslim seharusnya untuk berbanyak berdoa, terus memohon kepada Allah SWT supaya kejadian tersebut semoga Allah selalu memberikan yang terbaik. Dan semoga Allah SWT memberikan yang sebagaimana kita seorang santri, kita akan mendoakan dan akan menjadikan sesuatu yang akan menjadi lebih baik. Sebagai sesama umat muslim, tragedi ledakan di pesisir Beirut tentu saja menimbulkan keprihatinan dan berharap PBB turun tangan untuk melakukan investigasi atas tragedi kemanusiaan ini. Terjadinya musibah yang ada di Libanon yaitu tragedi bom, kami santri-santri di Al-Kodiri setiap sholat duhur itu pasti ada manakib dan itu disempatkan untuk membaca doa dan patehah untuk seluruh korban, baik yang meninggal ataupun yang cedera mudah-mudahan yang cedera lekas suluh, yang meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT dan seluruh perekonomian yang ada di Libanon mudah-mudahan cepat pulih kembali. Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Libanon menyebutkan, dalam peristiwa ledakan dahsyat di pesisir Beirut, satu orang WNIM jadi korban selamat dan kondisinya saat ini telah stabil. Dari Patrang, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.